Halo emelovers, balik lagi di channel ini keluhan MOBA. Kayaknya udah telat banget ya, soalnya kemarin malam ada update di tanggal 12 Juli tentang patch 1.6.94 Mobile Legends. Ya beda satu hari belum terlalu telat banget lah ya. Jadi di update di Mobile Legends, penyesuaian keseimbangan tambahan itu ada beberapa hero yang di nerf dan di buff. Kira-kira apa aja sih hero-nya? Bisa disimak di video ini buat yang belum tau atau belum paham. Karena ada beberapa penyesuaian yang bisa membantu kita di pertandingan nanti. Langsung aja kita bahas, tapi buat yang belum support channel ini bisa di like dan subscribe dulu guys. Oke langsung kita bahas update patch 1.6.94 Mobile Legends atau update tambahan patch hero meta season sekarang. Beberapa hero mengalami penurunan ataupun peningkatan performanya mereka guys khususnya di meta baru ini. Sehingga pihak Moonton terpaksa untuk melakukan penyesuaian tambahan untuk mastiin pengalaman bermain yang lebih seimbang lagi guys. Oke kita bahas di hero Vexana dulu nih. Sekarang mobilitas dari Undead Knaik telah ditingkatkan lagi oleh Moonton. Ketika monster panggilan Vexana ini telah dipanggil dan melakukan tebasan bakalan membuat ancaman tersendiri bagi musuh Vexana yang memiliki HP lebih tinggi atau lebih berbahaya gitu. Intinya nih ulti bakalan efektif untuk melawan musuh yang punya darah tebal kayak tank. Pasif dari damage Vexana sebelumnya adalah 170-450 plus 40% magic power. Nah sekarang itu damage-nya sampai 220-500 plus 60% magic power. Ini sih update-an yang parah coy peningkatannya. Gede banget soalnya. Skill 1 dari Vexana juga ditambahin damage ledakannya guys. Jadi sekitar 200-300 plus 60% magic power. Yang paling utama dari update Vexana ada di penambahan attack speed, mini lord atau monster yang dipanggil Vexana ini guys. Jadi update-nya adalah meningkatkan damage basic attack di Undead King-nya secara persenan. Dan damage-nya itu 8% dari maksimal HP target. Dan meningkatkan attack speed-nya juga. Serta pergerakan Undead Knaik. Jadi lebih lincah gitu lah. Kalau ada musuh yang tebal-tebal, ultimate Vexana ini bisa dijadikan pilihan untuk menghancurkan tank lawan tersebut. Oke next, ada buff lagi di hero Faramis nih guys. Untuk hero ini Moonton meningkatkan lagi segi mobilitas dan damage milik Faramis. Skill 1 dari Faramis telah dikurangi cooldown-nya sampai 15 detik. Jadi level meningkat gak begitu berefek buat cooldown-nya itu. Skill 2 Faramis mempunyai damage 330-480. Ditambah 144% magic power. Untuk damage awal dan untuk damage berikutnya itu sekitar 200-300 plus 72 magic power guys. Hero ini memang menyebalkan soalnya dia bisa memberikan efek immortal kepada seluruh rekan satu tim yang berada di dalam area altar milik Faramis. Bahkan lingkarannya ini bisa bergerak di bawah Faramis jalan gitu. Ultimate dari Faramis juga ditambah banget guys. Dari segi HP tambahannya menjadi 900-1100. Hal ini tentu aja membantu Faramis banget. Buat jadi hero yang lebih tanky atau lebih tebal gitu daripada sebelumnya. Hero yang kita bahas selanjutnya adalah Julian yang di nerf. Di early game sampai mid game hero ini masih OP aja guys pada update sebelumnya. Sehingga pada update kali ini Moonton malah ngurangin daya tahan hidup serta damage skill yang diperkuat milik Julian. Pasif dari Julian alias magic lifesteal tambahan setiap hitnya sekarang menjadi 15% aja guys. Padahal sebelumnya 20%. Skill 1-nya juga dikurangin nih damage-nya. Begitu juga dengan skill 3 yang diperkuat itu. Jadi intinya nih hero dapet nerf di skill 1 dan 3 miliknya itu guys. Kira-kira dengan pengurangan damage begini Julian masih sakit apa enggak ya? Terakhir gua makai nih hero sih bisa menang dan lumayan masih enak. Update berikutnya ada pada Link yang di buff. Tapi cuma memperbaiki masalah dimana skill 1 Link segera memasuki cooldown setelah dia menuju dinding. Ya untuk hero ini cuma penyesuaian kecil aja lah. Lanjut Nathan di buff. Nathan sebelumnya udah dapet buff eh sekarang di buff lagi guys. Buat yang udah nyubain nih hero gimana cuy update sebelumnya? Apakah OP atau biasa aja nih? Nathan masih punya damage yang kecil. Sehingga pihak muntun menambah base damage dari skill 1 hero ini. Skill 1 base damage Nathan sekarang 225-525 cuy. Sedangkan ultimate-nya memiliki cooldown yang lebih cepat daripada sebelumnya. Hero ini memang enak banget sih buat dipakai sebagai carry di late game. Karena pasifnya ini dapat membuat Nathan lebih cepat gerakannya dan attack speednya guys. Buat kalian ada yang udah nyobain update Nathan ini belum? Dan sekarang malah ditambah lagi secuy sama muntun. Jadi bakalan lebih kuat lagi daripada sebelumnya. Next Xavier di nerf. Buat hero magia yang satu ini dikurangin efek CC-nya itu atau crowd control-nya itu. Dan burst jarak jauh miliknya. Untuk update buff dari hero ini ada di skill 1-nya aja guys. Sementara di skill lain itu kena nerf. Skill 1 milik Xavier yang sekarang telah ditingkatkan jeda sebelum skill aktif dan kecepatan terbang pelurunya untuk memastikan pengalaman penggunaan skill 1 dan 2 miliknya Xavier. Supaya lebih cepat dan lincah gitu aja. Turasi dari skill 2 Xavier yang efek immobilis sekarang dikurangin guys. Menjadi beberapa detik aja. Intinya lebih cepat gitu lah. Begitu juga ultimate dari Xavier ini telah dikurangin base damage-nya. Menjadi 650-1050 ditambah 150% magic power. Oke yang terakhir ada Terisla yang di nerf. Moonton kadang aneh juga udah di buff eh di nerf lagi. Karena merasa peningkatan mobilitas dari Terisla ini gak masuk akal. Hal ini menyebabkan Terisla dapat mendominasi lane. Jadi skill pasif dari hero ini kena nerf cuy. Sekarang pasif dari Terisla memperoleh 1% damage reduction untuk setiap 2,5% HP yang telah hilang. Yang sebelumnya tuh hitungannya adalah 2% HP yang hilang. Cooldown dari skill milik Terisla juga ditingkatkan. Begitu juga damage-nya dikurangin. Menjadi lebih kurang sakit gitu. Jarak lompatan dari skill 2 Terisla juga telah dikurangin. Membuat hero ini lebih pendek jarak lompatnya. Dan mobilitasnya lebih rendah daripada sebelumnya. Baru juga gue beli nih hero eh malah kena nerf guys. Gak bisa membantai land of down dah. Buat kalian sendiri gimana nih? Apakah update kali ini menguntungkan kalian? Atau biasa aja? Atau bahkan merugikan guys? Komen aja di bawah. Makasih buat yang sudah nyimak video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.